Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku. Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu satu menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Kudengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kau lah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau begitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal. Siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer, seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan, akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan, dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. Ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, Yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar. Mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang. Rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.